Intro Di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengurangkan sebuah bilangan dengan menggunakan nilai tempat. Oke, kali ini kita akan menggunakan angka 65. Bilangan 65 di sini memiliki enam puluhan puluhan Yang kalau kita gambarkan kita memiliki enam kelompok puluhan di sini di mana masing-masing kelompok itu mewakili satu puluhan satu puluhan demikian juga ini satu puluhan ini juga satu puluhan satu puluhan dan satu puluhan ada enam kelompok puluhan sedangkan angka lima di sini menempati satuan kita memiliki lima satuan di sini satu, dua, tiga, empat, lima Nah, untuk lebih jelasnya untuk lebih jelasnya kita akan menuliskan di sini bahwa enam puluh lima sama dengan enam puluhan ditambah dengan lima satuan Nah, supaya lebih menarik lagi nih kita akan mencoba mengurangkan bilangan enam puluh lima kita tulis terlebih dahulu enam puluh lima kita akan kurangi dengan bilangan empat puluh Sama dengan berapa ya Nah, kita sudah tuliskan di sini Bilangan enam puluh lima ini akan kita kurangi dengan bilangan empat puluh Di mana bilangan empat puluh ini memiliki empat puluhan dan nol satuan atau tidak memiliki satuan Kalau begitu adik-adik kita akan mengurangi atau mengambil empat puluhan Kita akan ambil empat kelompok puluhan yang ada di sini Siap ya Kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Nah, kalau begitu adik-adik Berapa puluhan yang tersisa sekarang? Ada satu Dua puluhan yang tersisa Sehingga kita tulis di sini Dua puluhan Dan 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 kita masih punya Lima satuan Kita tulis di sini Lima Satuan Betul ya Karena kalau kita mengurangkan lima satuan ini Dengan nol satuan Hasilnya akan tetap lima satuan Nah, sekarang kita tuliskan Berarti Enam puluh Lima Dikurangi Empat Puluh Itu sama dengan Dua puluhan Jadi kita menaruh angka dua Pada tempat puluhan Dan lima satuan Kita taruh angka lima Sebagai satuannya Jadi Dua puluhan Dan lima satuan Atau Dua puluh lima Begitu adik-adik Pertanyaan di segmen satu Selesaikan soal pengurangan berikut ini Dengan menggunakan nilai tempat Ya Enam puluh Tujuh Berarti sama dengan Enam tujuh satuan Berarti puluhannya enam Satuannya tujuh Dua puluh Sama dengan dua puluhan Ditambah empat satuan Nilai puluhannya dua Satuannya empat Kemudian kita kurangkan adik-adik Tujuh satuan Dikurangi empat satuan Sama dengan tiga satuan Kemudian depannya lagi Enam puluhan Dikurangi dua puluhan Sama dengan empat puluhan Bagian depan Sama Enam puluh tujuh Dikurangi dua puluh empat Kita kurangkan dari nilai satuan dulu Berarti tujuh satuan Dikurangi empat satuan Sama dengan tiga Enam puluhan Dikurangi dua puluhan Sama dengan empat Ya Mudah kan adik-adik? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton